Kalian pernah gak sih main game, kemudian saat bermain game itu frame drop, kalian itu mengalami yang namanya frame drop, ya pasti pernah lah ya, apalagi buat kalian yang memiliki pc atau laptop yang spesifikasinya gak terlalu tinggi alias biar pc kentang ya, atau laptop kentang, nah memang seperti itu adalah hal yang kurang mengasihkan untuk bermain game ya, untuk pengalaman bermain game itu sangat kurang mengasihkan, nah tetapi disini saya punya solusinya selain dari lem biru ya, atau lempar beli baru, karena kalau kita beli baru kita tentu aja mengupgrade, mengeluarkan uang yang jumlahnya memang tidak sedikit, oke, nah disini akan saya kasih jalan tengahnya gimana caranya untuk game tersebut biar ya setidaknya frame gak frame drop gitu ya, ya alias fpsnya itu gak rendah-rendah amat, tetapi kalian juga tidak ingin mengeluarkan uang untuk grade komponen pc atau mungkin beli laptop baru gitu ya, nah disini adalah kita pakai software yang namanya lossless scaling teman-teman, disini ada di steam, di harga 65 ribu ya, bisa kalian lihat disini harganya 65 ribu, tapi buat kalian yang mau cari gratisan, ya mungkin di google ada ya, tetapi saya disini cari gak nemu website ya, kemarin sempat nemu sih, gak tau nama website apa ya, silahkan kalian cari sendiri, saya gak mau jantumin linknya, takutnya youtube kena ban, dan segala macem, dan disini saya sudah beli untuk lossless scalingnya di steam, ya di harga 60 ribuan ini, oke, langsung aja kita buka, disini saya sudah buka, nah seperti ini tampilannya ya, ya tampilannya sangat sederhana sekali, tetapi disini saya akan kasih tau apa aja ini fungsi-fungsinya gitu kan, oke yang pertama disini kita pergi ke setting, di kanan atas ini ya, nah kita bisa lihat disini ada berbagai macam, mulai dari tombol hotkey, kemudian ini, dan ya semacam itu, nah disini untuk start as administrator ini kalian nyalain aja, dan kemudian ini untuk hotkey, terserah mau kalian ganti boleh, tetapi disini saya pakai tombol ctrl alt plus s ini, ketika kita menekan tombol ini, otomatis programnya akan berjalan, oke kita close, nah disini bisa kita lihat ya, kita mulai dari yang paling kiri dulu, ada bagian scaling mode, disini ada dua pilihan, bisa auto, bisa custom, tapi disini saya pilih custom ya, dan disini ada angka, mungkin kalian tanya ini angka apa, jadi fungsinya adalah scaling mode ini dia akan mengecilkan resolusi dari game tersebut, nah, kemudian dia akan menzoom, zoom in dari game tersebut, jadi kalau kita ganti resolusi semakin rendah itu kan, gamenya akan semakin lancar teman-teman ya, tetapi, ya efek sampingnya adalah resolusinya gak penuh, gak sepenuh monitor layar kalian gitu kan, yang menghasilkan di bagian sisa-sisa ruangan itu akan jadi gelap, nah jadi ada black bar di bagian kanan kiri, kalau kalian pernah main game-game jadul mungkin ya, itu kan di bagian kanan dan kirinya ada hitam-hitam tuh, nah, itulah untuk menghindari munculnya hitam-hitam tersebut, nah disini angka ini adalah angka dimana untuk ya semakin diberkecil lah, jadi semakin besar angkanya akan semakin kecil resolusi yang dipotong, dan semakin kecil angka ini akan semakin besar, jadi kebalikannya ya, nah disini untuk angkanya bisa kalian sesuaikan dengan ya, kemampuan PC atau laptop kalian, jadi disini angkanya mulai dari 1,1 yang saya rekomendasiin 1,1 sampai 1,9, dimana 1,9 itu resolusi yang paling kecil, alhasil nanti ya gambarnya makin buram, tetapi disitu performanya makin lancar, makin tinggi lah fps yang kalian dapetin, nah disini saya akan ambil jalan tengahnya yaitu di angka 1,5 aja, oke, dan disini kalian nyalakan aja, ini untuk ya biar programnya ini mampu mendeteksi gamenya ya, maksudnya untuk, karena ini beda game, beda ini teman-teman, beda settingannya lah, beda pengaturannya, jadi ini kalian nyalain aja, ya karena di beberapa game kalau ini mati, dia malah akan ngezoom, jadi gamenya nggak terlihat sepenuhnya, hanya terlihat di bagian sisi kiri atas atau kanan atas, biasanya seperti itu, jadi kita nyalain aja, oke, kemudian kita beralih ke bagian sebelah tengah ya, di sebelah tengah, di bagian tengah ini adalah scaling type, ya disini ada berbagai macam tipe yang bisa digunakan untuk scalingnya, yaitu dimana tadi ya, yang memangkas resolusi, jadi kecil kemudian mengzoom in, disini yang direkomendasiin adalah LS1 dan juga AMD FSR, nah disini jangan terkecoh dengan namanya ya AMD, buat kalian yang pakai Intel atau Nvidia juga bisa kok menggunakan AMD FSR, nah disini untuk LS1 ini, apa LS1 ini ya, bawaan dari program ini ya, karena kan namanya lossless scaling, jadi disingkat LS gitu, LS1, nah mungkin ya bisa kalian pilih, untuk perbedaannya, kalau saya melihat nggak ada yang signifikan, bedanya mungkin dikit banget, malah nggak ada ya, hampir nggak ada, nah disini saya pilih LS1 aja, kemudian untuk sharpness, nah ini buat kalian yang mungkin set terlalu tinggi angkanya ya, scale factor ini terlalu tinggi, otomatis kan burem tuh, nah ini kalian bisa pakai yang namanya sharpness, tetapi tentu aja untuk sharpness disini, ya agak, agak aneh pokoknya, kalian coba aja sendiri nanti ya, dan disini saya matiin aja sharpnessnya, karena kurang begitu suka saya, untuk hasil gambarnya, jadi biarin ngeblorage nggak apa-apa, kemudian ini untuk mode performa, kalian nyalakan boleh, nggak matiin juga boleh, nggak dinyalakan juga boleh gitu, nah disini ada informasinya ya, versi yang lebih cepat, tetapi dia memiliki kualitas yang lebih buruk, nah kemudian disebelah paling kanan ini adalah salah satu fitur yang unik menurut saya, karena dia bisa melipat-gandakan frame rate kalian teman-teman, disini ada dua mode, tiga ya, ada yang off, kemudian ada yang LSFG 1.1 dan LSFG 2.1, bedanya apa, jadi di mode terbaru ini 2.1 itu, dia bisa melipat dadakan hingga tiga kali, tetapi perlu diketahui bahwa LSFG 2.1, itu dia lebih memakan performa yang lebih banyak, jadi kalau saya boleh saran, kalian pakai yang 1.1 aja gitu kan, boleh kalian coba aja 2.1 mungkin, ya namanya laptop beda ya, pasti hasilnya akan berbeda juga ya, atau bisnis yang berbeda, performanya beda juga gitu, nah disini saya pakai 1.1, karena ini menurut saya yang terbaik di laptop yang saya pakai saat ini, nah disini untuk di bagian bawah-bawah ini tidak terlalu penting, mungkin disini ya untuk allow tearing, nah disini bisa kalian nyalain aja nggak apa-apa, jadi allow tearing ini fungsinya ya untuk dia lebih ini latensinya dia lebih rendah, tetapi screennya itu dia patah gitu teman-teman, kalau kalian gerakin kamera secara cepat, bagian atas sama bawah itu kayak nggak nyambung, tapi ya namanya mata manusia kan kadang ngeliatnya nggak begitu, penglihatannya nggak terlalu tajem ya, nggak begitu was, nggak begitu tajem lah pokoknya, jadi nggak sadar tuh kameranya matah gitu, oke dan disini untuk draw FPS-nya nyalain aja nggak apa-apa, kemudian ini biarin seperti ini, untuk GPU-nya kebanyakan tutorial, pilih ya yang GPU yang paling powerful ya, tapi disini saya biarin auto aja, oke seperti ini, kita langsung aja coba ke dalam gamenya ya teman-teman, baik kita sudah berada di dalam gamenya, disini saya menggunakan game Roblox ya untuk percobaan dari lossless scaling tadi, nah tadi saya lupa bilang bahwa game yang kalian pakai in lossless scaling itu game yang bisa dijalankan di mode windowward ya teman-teman, jadi kalau game tersebut masih dalam mode fullscreen itu dia nggak bisa nyala atau nggak bisa aktif untuk lossless scalingnya tadi, nah jadi kita pakai game Roblox, karena game Roblox ini sebenarnya kan game yang modenya berjalan di mode windowward ya, bukan fullscreen, tuh kalian bisa lihat bagian atas, jadi dia masih windowward sebenarnya yang dibikin full layar, sesuai monitor dari PC atau laptop kalian, oke dan disini kita bisa lihat di kiri atas ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman rangkanya, nah disini 19 fps, oke coba kita maju lagi, atau mungkin kita bisa tambahin lagi aja ya grafiknya, disini saya pakai grafik 8 mungkin grafik 10 aja, biar kelihatan, tuh frame drop, oke kita buat serendah mungkin frame drop sampai ke 12 fps, nah 12 fps ya, misalkan kalian lihat sekarang kita coba nyalain sih, jadi tadi, nah ini kita oke, lossless scaling untuk aktifinnya bisa kalian tekan scale, ini ada tulisan scale di kanan atas, kita klik, kemudian ada angka, ini waktu, kemudian kita klik bagian game yang ingin kita scaling, nah ini dia, coba kita lihat apakah angkanya naik, angkanya naik tapi cuma dikit banget ya, karena tadi saya mentokin grafiknya, oke tapi disini terbukti angkanya naik tuh, angkanya naik, oke sekarang coba kita matiin dulu, nah tadi ada tombol hotkey ya, hotkeynya adalah kontrol LTS, yaitu sesuai dengan tombol yang teman-teman gunakan, mungkin kalian nubah untuk tombolnya, oke disini untuk grafiknya kita turunin lagi jadi 8, oke ya di 8, 17 ya, 17 fps, coba kita nyalain lagi, lossless scalingnya, kan tombol hotkeynya yang sudah kalian set tadi, nah angkanya bertambah teman-teman, jadi 22 fps, yang tadi berapa tadi ya, 17 fps naik ke 22, nah 22 fps ini adalah angka yang ya sebenarnya masih cukup rendah ya, nah tetapi ingat, kita tadi menggunakan yang namanya LSFG atau frame generation ya, lossless scaling frame generation, jadi dia ya intinya adalah menambah frame diantara frame-frame yang frame drop tadi, nah bingung gak kalian bahasanya, ya jadi gak tau nih di rekaman kelihatan atau enggak, pokoknya saat ini di layar saya, di atas kiri itu ada tulisan 23, garis miring 45, jadi frame rate aslinya adalah 23 fps, tetapi ketika kita gunakan LSFG jadi 40 fps lebih, 45, nah, ya seperti ini, gak tau ini kelihatan apa enggak, di software rekaman, nanti akan saya cantumin untuk rekaman dari HP aja kali ya, biar kelihatan bedanya, kalau di Bandicam gak kelihatan, karena ini saya pakai software perekam pihak ketiga, oke, sekarang, aduh, buram, mohon maaf ya, rekamannya pakai handphone, nah jadi disini ini lossless scalingnya belum saya aktifin teman-teman, bisa kalian lihat, gambar masih tajem, masih tajem, masih tajem ya, dan 16 fps, oke, sekarang kita coba nyalain lossless scalingnya, dan gambarnya jadi agak brem, ya tergantung angka yang kalian set tadi ya, karena saya tadi set di 1,5, jadi gak begitu buram-burem amat, dan angkanya tuh, nah ini, ini angka fpsnya, jadi angka fps yang beneran itu 20, tetapi karena kita pakai LSFG atau lossless scaling from generation, angkanya naik jadi 40, oke, 40, ini kenapa buram ya, mohon maaf ini, nah, segitu aja, mudah-mudahan kelihatan kalian, tuh, 40, oh ya, ini untuk disclaimer, kalau lossless scaling ini hanya bisa digunakan di PC atau laptop berbasis Windows, ya, gak tau kalau untuk macOS ada atau enggak, yang pasti untuk di Android, untuk saat ini kayaknya belum ada ya, Android untuk iOS kayaknya belum ada, ya, seperti ini, ya untuk di area sini memang lebih lancar sih, karena gak ada bangunan, baik teman-teman, untuk video ini ya, untuk video lossless scaling ini, dan bagaimana cara menggunakan, mengaplikasikan ke dalam sebuah game, mungkin cukup sampai segini aja, untuk tips dan trik kata tutorialnya, ya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video, dan jangan lupa, mungkin kalian bisa share ke video ini ke, teman-teman kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa, frame drop, nge-lag atau apapun itu, ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya, ya, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, sub indo by broth3rmax